Video, Nampak Anak Bini Kita Silap-Silap Di Rogol, Rosham Nor berpendapat rumah pelacuran penting untuk pendatang asing lepaskan nafsu. 8 Januari 2023, Pelakon dan Penerbit, Datuk Rosham Nor berpendapat mewujudkan pusat pelacuran di Malaysia adalah satu keperluan buat pekerja asing terutama kaum lelaki. Kepentingan pusat pelacuran, menerusi sesi podcast Hitam Putih Kehidupan, Rosham berkata pusat pelacuran boleh menjadi tempat untuk pekerja asing menampung kemahuan nafsu mereka. Katanya, hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan risiko keserogol di Malaysia. Pusat pelacuran adalah perlu. Ini karena sekarang kita lihat pendatang yang datang ke negara kita sebanyak 3 juta orang, sedangkan bini mereka semua ditinggalkan di negara asal mereka, namapun lelaki, kalau dia tak keluarkan, bersetubuh, mereka mau tonjolkan kemana, dia orang lihat anak darah dan bini kita lalu, silap-silap mereka rogol anak bini kita, boleh jadi sampai ke tahap itu, mereka lelaki dan kalau malam tidak kerja mereka pasti lihat video porno, sekurangnya bila ada rumah pelacuran, mereka boleh pergi bayar di sana, itu pandangan saya secara pribadi, mungkin saya salah mungkin saya betul, orang ramai boleh fikir sendiri. Potongan podcast tersebut kemudian dimuat naik semula di TikTok sehingga mengundang pelbagai reaksi warga maya, segelintir warga maya bersetuju dengan pendapat yang dikemukan dan menyifatkan aktor berusia 56 itu memiliki pemikiran yang matang, pun begitu, ada segelintir warga maya yang tidak sehaluan dengan pendapat Rosham, kata mereka, isu yang perlu dititik beratkan adalah pengawalan pendatang asing dan bukannya menambah bilangan pusat pelacuran, video, sumber, TikTok. Pusat pelacuran ni macam dia perlu, perlu macam mana tu? Ok, sekarang ni pendatang yang datang kat negara kita ni ada lebih kurang 3 juta yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal ni, bini semua tinggal. Namanya pun lelaki. Lelaki, kalau dia tak faham maksudnya, tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Dia tengok anak bini kita, anak dara kita, lalu selesai-selesai dia rogol anak dara kita. Dia boleh sampai ke tahap tu. Sebab benda ni kan bermain dengan ni dan diorang pun duduk sini pun duduk kat malam datang kerja, dia pun tengok benda yang sama kat. Tengok ponor juga. Jadi bila ada rumah pelacuran tu, at least dia pergi bayar kat sana. Itu pandangan saya peribadi. Tapi korang fikir sendiri lah. Mungkin aku salah. Tapi mungkin aku betul.